Seneng banget, bahagianya bahagia banget, bibir juga getar, aku aja gak tau tuh azannya kemarin turutannya bener. Aku punya anak, ibu-ibunya bebi, ibu-ibunya munduran kemarin pas saat ngadamin bebi. Rasanya bahagia banget dan gak bisa diungkapin lagi karena senengnya tuh seneng banget, bahagianya bahagia banget, bibir juga getar, aku aja gak tau azannya kemarin turutannya bener atau enggak gitu. Karena waktu itu kayak semua perasaan ini ya, bahagian terungkap gitu, jadi seneng banget. Abang kenapa milih tanggal cantik sih bang? Sebenarnya sih dari minggu dan waktunya semua udah pas ya, cuman dari tanggal yang dipilih itu memang tiga harinya tiba-tiba bertempatan dengan tanggal cantik gitu. Dan itu juga udah 9 bulanan lebih kan, semuanya juga alhamdulillah babynya udah sehat, semuanya udah siap dilahirkan. Dan tiba-tiba waktu kita mau lahiran di tanggal-tanggal itu, eh kok ada tanggal cantik gitu. Jadi memang gak tau ya emang udah dari Allahnya bisa tanggal segitu, ada pilihan tanggal cantik, ya kita pilihan tanggal cantik. Bang, setelah dibawa kondisi baby gimana mungkin di rumah sekarang? Alhamdulillah lebih tenang ya, apalagi setelah dia ditanam ari-arinya kemarin, sempet nanam ari-arinya di depan rumah juga. Karena biasanya seorang bapakan yang nanemin, pas nanam ari-arinya juga katanya sih jadi lebih tenang. Bener, sekarang jadi bobot, tadi udah pamitan juga sama anaknya. Lucu banget deh, kerjanya tidur aja tidur gitu. Kemarin super sedih juga bang ketika ditindik, abang lihat, menyaksikan. Iya, aduh kalau ditindik aku gak tega, itu karena dikasih sama grandma-grandmanya, apa, antingnya. Terus memang kata banyak orang sih, di hari sebelum pulang tuh biasanya anak cewek tuh dipasangin anting, begitu. Jadi, kemarin kata istri mau di hantingin, tega aku tetep gak tega sih, nge-lihatnya panah. Kayak dikualangin gitukan pas kecil. Anem-anem, anem-anem pas persalinan gak sih, Bang? Apa? Anem-anem pas persalinan gak? Oh iya dong. Seperti apa, Bang? Nangis, nangis-nangis awalnya ya. Tapi alhamdulillah bayinya ini terkadang tenang ya, jadi cukup nge-nerondak kalau malam gitu. Karena pas malam, walaupun ganti-gantian, tapi kadang-kadang juga nggak bisa bangun lagi. Kita belajar mabotem sih, Bang. Lalu berasa nggak jadi ayah itu ternyata pegadang di malam? Iya, berasa. Jadi setelah orang banyak bilang, selamat pegadang, semangat. Selamat pegadang. Selamat pegadang itu gimana, Bang. Ternyata memang setiap bangun, tidurin samping kita. Terus dia bangun lagi, minta nyusul sama ibunya lagi. Terus digendong-gendong, ditimang-ngetimang. Luar biasa sih ya. Bang, 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 bang asik nggak lancar, Bang Aura? Asik. Asik, 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 asik. Belajar mopokin nggak sih? Belajar mopokin, abang belajar mopokinnya. Belajar, cuman aku sih belum berani. Karena aku takut, megang kakinya, narik gitu aja, takut aku. Jadi kalau nyebokin biar yang lain, tapi kalau gendong aku udah berani banget. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang.